Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Dirk Aidi, di video sebelumnya saya sudah membahas prinsip kerja push on push off yang perlu teman-teman simak sebelum menonton video ini, karena video tersebut adalah dasar untuk membuat proyek-proyek selanjutnya, termasuk proyek kali ini, dengan rangkaian pada video itu kita bisa mengaktifkan buzzer dengan satu klik, dan mematikannya dengan satu klik juga, dan hari ini rangkaiannya akan saya kembangkan lagi dengan merubah outputnya menjadi modul relay, nantinya output modul relay digunakan sebagai kontak lampu pijar yang umumnya 220 volt, jadi dengan rangkaian ini kita bisa menghidupkan lampu dengan satu klik, dan mematikannya dengan satu klik juga seperti biasa saya akan membahas tuntas prinsip dan cara kerja rangkaian melalui animasi, tujuan saya membuat video ini supaya teman-teman bukan hanya bisa membuat rangkaian lewat skema, tapi juga memahami fungsi dan cara kerja rangkaian, bahkan fungsi setiap komponen baik langsung aja siapkan kopi dan simak video ini sampai habis dan ini adalah skema sebelumnya, dengan rangkaian ini kita bisa mengaktifkan buzzer dengan satu klik, dan mematikannya dengan satu klik juga sekarang saya akan mengubah output yang awalnya buzzer menjadi modul relay, langkah pertama tentu saja kita menyingkirkan buzzer dan menggantinya dengan modul relay diketahui modul relay mempunyai dua jenis, yaitu modul relay active low dan modul relay active high jenis mana yang cocok untuk skema saat ini? coba teman-teman bantu jawab di kolom komentar sekarang, sebelum videonya dilanjut saya hitung mulai dari 3 1 2 3 ya seperti yang sudah saya jelaskan, dalam keadaan standby yaitu rangkaian terhubung ke sumber tegangan pin 3 dalam keadaan height height itu memberikan tegangan ke LED dan akhirnya menyala saat tombol ditekan, height pada output 0 itu bergeser ke output 1 pasti teman-teman sudah tahu jawabannya ya benar, relay yang digunakan adalah relay active height yaitu relay yang aktif apabila input sinyalnya menerima height saat tombol ditekan, height berpindah dari output 0 ke output 1 height pada output 1 itulah yang nantinya akan men-trigger pin input sinyal pada modul relay active height sekarang saya akan menghubungkan input tegangan positif dan input tegangan negatif modul relay ke sumber tegangan yang perlu diperhatikan kita perlu mengetahui berapa volt input tegangan modul relay yang kita gunakan jika modul relay dengan input tegangan 5 volt, maka sumber tegangan yang kita gunakan harus 5 volt jika modul relay dengan input tegangan 12 volt, maka sumber tegangan yang kita gunakan juga harus 12 volt tujuannya, supaya koil pada relay yang terpasang pada modul relay tersupply tegangan yang sesuai dan dapat beroperasi dengan baik setelah input tegangan positif dan input tegangan negatif terhubung ke sumber tegangan maka modul relay dalam keadaan standby dan kontak pada relay belum berubah keadaan karena pin input sinyal modul relay belum mendapatkan trigger yang dibutuhkan, yaitu sinyal high sekarang kita connect pin sinyal itu ke output 1 pada IC, yaitu pin 2 saat tombol ditekan, high pada output IC bergeser dari output 0 ke output 1 sehingga input sinyal modul relay mendapatkan high akhirnya modul relay yang awalnya standby menjadi aktif ditandai bunyi klik pada relay dan LED merah yang menyala dan sekarang saya akan on off lampu pijar dengan memfungsikan kontak yang ada pada relay langkah pertama hubungkan jalur netral dari sumber listrik langsung ke jalur netral lampu dan langkah kedua hubungkan pasal dari sumber listrik ke jalur pasal lampu kali ini melalui kontak pada relay pasal dari sumber listrik ke pin COM dan jalur pasal lampu terhubung ke pin NO rangkaian push on push off lampu pijar sudah selesai dengan satu klik kita bisa menghidupkan lampu dan dengan satu klik juga kita bisa mematikan lampu tambahan kita bisa memodifikasi kapasitor 100n parat dengan elko yang nilainya lebih besar selain sebagai penstabil tegangan jika nilainya dibesarkan akan memberikan jeda masuknya high menuju pin 14 saat tombol ditekan berkali-kali dengan kata lain akan ada jarak waktu antara pencetan pertama dan pencetan kedua menggunakan 100n parat kita bisa on off rangkaian dengan cepat tanpa ada jeda dan sekarang saya akan mengganti dengan elko 100n parat hasilnya antara pencetan pertama dan kedua akan ada jeda setelah ditekan kita perlu menunggu beberapa saat agar bisa ditekan lagi ini juga berlaku pada rangkaian di video sebelumnya dan saya merekomendasikan untuk menggunakan elko 100n parat untuk menghindari switch yang error yaitu ketika kita tekan satu kali malah men trigger beberapa kali nah jadi secara keseluruhan saat rangkaian terhubung ke sumber tegangan pertama kali rangkaian IC4017 dan modul relay dalam keadaan standby karena keduanya mendapatkan tegangan dari sumber tegangan yang sama ditandai dengan indikator pada rangkaian IC4017 dan modul relay yang menyala pada kondisi ini lampu pijar masih padam tentu saja karena status COM dan NO masih terputus ketika switch ditekan pin 14 IC menerima high dari output resistor pull down switch hal itu membuat high pada output IC bergeser dari output 0 ke output 1 kemudian high pada output 1 memberikan trigger ke input sinyal modul relay dan menjadi aktif aktifnya relay membuat keadaan kontaknya berubah COM dan NO yang awalnya terputus menjadi terhubung sehingga lampu pijar mendapatkan tegangan pasar dari sumber listrik dan akhirnya menyala ketika switch ditekan lagi kondisi rangkaian kembali seperti semula yaitu standby jadi rangkaian on off ini adalah kombinasi taktial switch sebagai input IC4017 sebagai pengontrol keluaran high modul relay sebagai kontak tegangan tinggi yang disuplai tegangan rendah dan lampu pijar sebagai output jika memungkinkan di video selanjutnya saya akan mengembangkan lagi input maupun outputnya jangan lupa nyalakan notifikasi supaya ada notip saat video baru sudah di upload baik itu saja pertemuan kali ini sampai jumpa di tutorial berikutnya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih